Pores Metro Jakarta Selatan membagikan sembako ke sopir angkutan umum, ojek online dan masyarakat di Jalan Ranco, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan pada Jumat 16 September. Pores Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi Irsan Yandri bersama dengan mahasiswa Unindra dan organisasi HMI membagikan sekitar 250 paket sembako. Dari pantauan di lokasi, sopir angkut dan ojol yang menerima ini sangat senang karena di saat kenaikan harga bahan bakar minyak masih mendapatkan perhatian dari Polri. Kombes Irsan sempat menyetir mobil angkut menuju titik pembagian sembako dan sang sopir angkut bernama Hendi duduk di sampingnya. Kemudian Irsan memberikan bantuan sembako itu kepada sang sopir dan Hendi pun mengaku senang. Menurutnya Polres Metro Jakarta Selatan tidak hanya membagikan di kawasan Ranco saja, namun ada 8 titik secara terpisah. Dan itu artinya setiap posek memberikan bantuan sembako yang sama dengan total per hari, Polres Metro Jakarta Selatan menyalurkan sekitar 750 paket. Irsan pun mengaku kegiatan ini akan berjalan secara kesinambungan atau dilakukan setiap harinya oleh jajaran Polres Metro Jakarta Selatan. Irsan juga menambahkan anggota yang terlibat dalam kegiatan ini ada sekitar 20 personil dan mahasiswa 15 orang serta beberapa elemen masyarakat. Pak, kegiatan hari ini di depan kampus Nindra ini apa pak? Kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini kegiatan bakti sosial, bagaimana perintah Bapak Kapolri ditindaklanjuti Bapak Kapolda, kita pores-pores melaksanakan bakti sosial. Bersama rekan-rekan dari ANI, Majiswa Unundra, dan juga dari elemen masyarakat lainnya, dibantu juga dari KNI, bahkan dari kecamatan, diturun bersama-sama dengan kita. Sasarannya memang kita ke arah-arah Ojo dan sepirangkot, tapi kita nggak membutuhkan kemungkinan juga ada masyarakat ataupun sekitar kegiatan ini yang kira-kira pendapatannya di bawah UMR. Berapa paket pak? Ada 250 paket kita di satu sisi kini. Kegiatan ini berkesinambungan pak, artinya setiap hari bakal dilakukan? Berkesinambungan setiap hari, bahkan bukan hanya satu titik ini saja, di setiap kosek kita laksanakan. Jadi kalau di wilayah selatan itu ada 10 kosek, nah satu hari itu kita melaksanakan 10 titik kegiatan dengan waktu yang mungkin berbeda-beda. Tapi setiap hari 10 titik dengan jumlah rata-rata per hari itu orang seluruh orang Jakarta Selatan berkisar 500 tembako sampai 700. Terus harapannya apa ya Pak? Harapannya ya ini kita kan empati. Kita empati juga kepada para masyarakat, supirangkot, Ojo yang terdampak dengan pengalihan subsidi BBM ini. Sekaligus kita sosialisasi berkait dengan adanya kenaikan BBM ini, bahwa kenaikan BBM tersebut dialihkan kepada subsidi atau kepada yang tadi yang subsidi BBM, kita dialihkan oleh pemerintah kepada bantuan sosial. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!